KEMASAN PLASTIK Saat ini hampir setiap orang menggunakan kemasan plastik, membuangnya dan menjadikannya sampah yang hanya bisa terurai selama ratusan tahun. Taukah kamu, jika plastik yang kamu buang itu bisa menjadi uang? Mulai dari kita, kumpulkan sampah plastikmu dan mulailah menjadi citawan. Jadikan sampah plastik, rezekimu! Halo Sobat Otomotif, dimanapun kalian berada? Selamat pagi, kali ini Mr. Anggi mau nge-review mobil yang belum jadi. Ales lagi dibangun, Subaru WRX atau Subaru WRX tahun 2002. Dan punya kapasitasnya 2000 cc mesin boxer, turbo, intercooler. Seperti biasa, kita mau review luar dulu, cuman karena di luarnya lagi agak berantakan. Seperti itu. Sekarang Mr. mau review pelan-pelan. Kita lihat dalamnya dulu yuk. Ya, ini tampilan Subaru WRX baru di-chat ulang. Plat nomornya masih dirahasiakan. Pemiliknya hobi ya, hobis. Punya beberapa unit Subaru di rumahnya. Dan kali ini Mr. diizinkan untuk nge-review beberapa part di dalamnya. Pak Pardi, mekanik spesialis. Yuk kita coba lihat Subaru ini. Yang pertama, teman-teman seperti mobil sport kebanyakan, dia frameless. Asik ya. Jadi nggak ada list atasnya gitu. Dan pintunya ini berat banget. Pintunya Mr. Effortless nih, cuman dia sendiri berusaha nutup tuh. Kayak mobil RPA punya Mr. P-Shot. Ceritain dong, ini lagi diapain Pak Pardi? Bagi di service, bukan di packing head, eh packing kenalpot turbo. Packing kenalpot turbo? Ya, perbaikan turbo. Sebelumnya kenapa Pak? Kocor, kocor. Kocor, ya. Turbo. Toronan turbo. VR-nya itu aja atau ada yang lain? Benernya sih banyak VR-nya. Kemarin udah dikerjain businya, belang. Businya ibang? Businya belang. Businya belang? Iya. Pengapian nggak rata maksudnya. Abis, abis ubah sih ini, Cam. Ini salah satu part yang diganti, intercooler-nya untuk turbo. Tadinya segede ini ya, sekarang dia pakai intercooler yang ada di sisi bawah. Segede ini. Tuh. Ini intercooler-nya yang baru. Keliatan nggak? Iya keliatannya. Dari sini sampai panjang sampai sana. Seperti itu. Oke, ini tipe VR-X yang 2002. Dia matanya yang udah mata belok. Mata yang kalau yang biasanya VR-X kan matanya kotak ya. Sedangkan ini turbo yang matanya bulat. Headlamp. Sand. Apa ini? Foglamp saya rasa. Anyway, yang bawahnya juga bisa dipakaiin lambu. Tapi dalam hal ini diposong. Ini beberapa perangkat Subarunya. Ini teman-teman. Berapa komponen yang lain ada di sisi. Air filter. Terus entah ini apa. Terus yang tadi itu turbo intercooler-nya di situ. Seperti itu. Banyak banget ya. Ini kalau saya ngeliat ini kayak kayak lagi ada shell di mall untuk baju-baju ya. Kalau para ladies ngeliat. Tapi bagi saya sih ini suatu hal yang menarik. Kalau bagi kamu gimana? Tulis komen di bawah. Anyway, yuk kita coba lihat sisi kanannya. Itu ada spekernya gede banget. Spekernya di sini logic. Terus di sini buat lu kunci jendela. Di sini untuk door rimnya nih ada door handle. Terus di sini ada naikin turunin jendela di bagian depan kanan kiri dan di bagian belakang kanan kiri. Kita lihat interiornya yuk. Untuk panel instrumennya di sini ada apa aja. Di sini ada lampu sorot. Wow di sini ya. Unik ya. Di sini ada lampu kabut saya rasa. Terus di sini untuk lubang AC. Ada apa lagi di kursinya belum electrical ya. Untuk naikin turunin. Untuk naikin turunin. Dan di sini untuk ke belakang. Seperti itu. Pedalnya ada empat teman-teman. Pedal apa aja itu ayo. Obviously yang kanan itu gas, rem. Yang itu clutch atau kopling. Paling kiri itu footrest teman-teman. Seperti itu. Terus untuk sini juga ada nih tempat buat naruh. Saya rasa sejenis ashtray atau naruh barang-barang ya. Ini ada cruise off. Jadi saya rasa nih apa namanya. Ini bisa dimatiin cruise controlnya. Jadi kamu bisa kepot-kepotan layaknya ngedrift. Kebang AC. Stalk untuk send. Stalk untuk send ya. Terus ini ada apa lagi nih. Oh. Ada mode apa ini. ACC race cancel set coast. Semacam stalk untuk ini ya. Stalk untuk cruise control saya rasa. Panel instrumennya seperti itu teman-teman tuh. Kilometernya baru. Baru 55 ribu. Baru 55 ribu saja panel komputernya. Panel odometernya ternyata. Hei. Mobilnya lumayan bagus ternyata. Jarang dipakai ya. Anyway ini konsol tengahnya. Itu ada handbrake. Terus ada. Nah untuk ngatur spionnya itu ada di sini nih. Untuk ngatur spion. Kiri kanan. Post personal link giginya sampai gigi lima. Perangkat audio AC ada di tengah. Seperti itu. Terus ini meter nggak bisa naik. Karena bandnya lagi pada dicopot ya. Bisa dipencet. Terus kebuka bagasi kotak di tengahnya ya. Seperti itu. Terus apalagi ini. Tidak ada fungsi. Terus untuk joknya sudah kulit racing. Entah bahannya apa. Sejenis. Sparco. Ataupun. Bahan latex ya. Kita lihat ya sisi tengahnya. Sisi tengahnya. Door trim. Power window. Kuas pintu. Handheld. Speaker samping. Terus sudah kulit juga. Jok kulitnya. Oh. Ini ada bekas naruh bareng. So sorry. Terus. Ya. Seperti ini. Mister tingginya 170. Saya rasa cukup nyaman. Kalau duduk di dalamnya. Seperti itu teman-teman. Oke. Untuk pelet ya. Untuk pelet nanti kalau mobil lebih beres. Bakal pakai ini. Dia pakai karakternya 225. 50. 17 ya. Ini. Akselera. Atau apa ini saya rasa. Continental. Yang bagus punya ada ya. Continental. Satu ban kurang lebih 1,5 jutaan. Untuk velgnya dia pakai rota. Harganya silahkan googling sendiri. Karakter bannya saya naksir. Dia tuh lebar banget. Cocok buat ngedrift. Oh iya. Ini Subaru nya 2000 cc all wheel drive ya. All wheel drive. Jadi empat-empatnya bannya jalan semua. Sehingga kamu kalau mau naik gunung pakai sedan ini. Kamu tinggal geleng-geleng aja. Seperti 4 wheel drive. Cuman all wheel drive ini lebih ke. Perbagian torsi antar bannya itu lebih. Merata setahu saya. Jadi kalau di satu sisi ban depan itu kerjanya payah. Dia bakal didukung sama. Kinerja ban-ban yang lainnya. Kurang lebih gitu. Oke teman-teman thank you semuanya. Sekian dulu untuk review singkatnya. Mobilnya belum jadi. Bersabar aja ya. Ini Subaru yang sudah all wheel drive. Dengan velg segitu cantiknya. Mau diganti velg yang tadi. Cakramnya udah gede banget tuh kalipernya. Tapi ternyata sayangnya mesinnya masih banyak perlu perbaikan. Thank you banget semuanya. Kita akan lanjut review mobil ini kalau udah beres. Dengan di track lurus. Ataupun track berkelok. Terus update ya. Please subscribe, comment, like. Share jika konten ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sub indo by broth3rmax